Puncak Gunung Agung mulai keluarkan asap pipis, Minggu, tanggal 24 September 2017, sejak status Gunung Agung ditingkatkan dari level 3, siaga, menjadi level 4, awas. Intensitas gempa yang terjadi terus mengalami peningkatan, bahkan pada Minggu, 24.09, dari puncak mengeluarkan asap pipis, Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api PVMBG ESDMI Gede Suartika mengungkapkan. Secara visual tadi pagi pukul 6 Wita sudah terlihat kepulan asap putih tipis dari puncak Gunung Agung, kepulan asap tipis yang muncul dengan ketinggian 200 meter dari puncak, ungkap Suartika. Minggu, tanggal 24 September 2017, Suartika mengungkapkan, Sulfatara sudah ada sebelum level dinaikkan dari normal kuas pada, sedangkan dari segi kegempaan dalam yang terjadi sudah mengalami perlambatan. Namun gempa dangkal mulai muncul secara perlahan, itu artinya sumber tekanan untuk terjadi letusan sudah semakin dangkal, intensitas gempa yang terjadi tadi jumlahnya memang berkurang. Tapi ukuran gempa yang terjadi besar-besar, terangnya, Suartika menilai magma yang ada di Gunung Agung tipenya tertutup, hal itu dikarenakan karena sejak tahun 1963 lalu belum pernah terjadi letusan. Jadi kalau dia mau meletus akan membutuhkan energi yang sangat besar, kemungkinan letusan yang terjadi hampir sama dengan tahun 1963, tetapi pastinya kita belum tahu seperti apa, terangnya. Lebih lanjut dikatakannya, jika melihat intensitas gempa yang ditunjukkan dan berdasarkan pengalaman tahun 1963 ancaman letusan memang pasti akan terjadi, sebab Dari beberapa kali pengalaman sejak gunung ditetapkan awas satu atau dua jam sudah meletus, namun, Gunung Agung sampai detik ini belum meletus. Itu artinya tubuh gunung api sangat kuat karena tidak bisa diterobos. Kalau sudah status awas seperti ini dalam kedepan ini kemungkinan akan terjadi. Tapi kita belum bisa pastikan kapan meletusnya, Ungka Suartika, Eka Parananda Balipos.